Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, amabat Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Mamah dedeh Sedang rame sekali Hangat sekali diperbincangkan sekarang Karena Ada pengakuan yang mengijitkan Dari yang namanya Alia Mengaku sebagai Anak mamah dedeh Dan dia diusir oleh Mamah dedeh Pengakuannya Diludahi Karena Alia ini yang mengaku Anak mamah dedeh ini Pindah agama Jadi sebetulnya belum mendapatkan Konfirmasi ini dari mamah dedeh Benar atau tidak Tapi yang jelas sekarang sedang rame sekali diperbincangkan Mulai mengangkat di berita-berita Nasional saya kira Tribun sudah mulai Mengangkat Tapi satu kali lagi ini gak tau benar atau tidak Tapi yang jelas akun ini jadi referensi Padahal suara google nih Bukan suara asli Dan saya cari suara asli Alia nya Gak ketemu Memang kalau kita Lihat Wajahnya Itu agak mirip Bulut-bulutnya agak mirip Mamah dedeh Kita dengarkan dulu ceritanya Ngeri ini ceritanya Tapi ada pelajaran nanti di akhir Saya akan Berikan pandangan Bahwa tidak ada kuasa sebetulnya kita Sebagai manusia Untuk mencegah Untuk memberikan hidayah Gak bisa Makanya Urusan persoalan iman ini Bukan urusan persoalan kita Bukan Urusan Allah Kita berdakwah itu Bukan untuk merubah orang Ya Bukan Tetapi hanya kewajiban aja Udah Orang lain akan berubah atau tidak Itu bukan urusan kita Kewajiban kita berdakwah Kewajiban kita ngaji Bukan mendapatkan ilmu Itu nanti kita akan Panjang lebar bahas itu ya Oke kita cek dulu nih Apa yang Diungkapkan oleh Abah tukang gosip Di tiktok Maupun di youtube Suara google Tapi ini jadikan referensi orang banyak Setu kali lagi Ya denger nih Dedeh Rosida alias Mamah dedeh Mulai terkenal Sejak berdakwah lewat radio Namanya makin melambung Saat ia intensif ceramah Di media televisi Perjalanan dawahnya Di media hampir 22 tahun Padahal jauh sebelum itu Ia juga sudah berceramah Keliling kampung Tak hanya itu Perempuan kelahiran Ciamis Tanggal 5 Agustus tahun 1951 ini Mengenal dawah Sejak kecil Ia adalah anak Seorang kiai Bernama Sujai Dan menikah dengan Syarifudin yang juga Anak kiai asal Betawi kiai haji Hasan Basri Namun tak banyak Yang tahu Ternyata mamah dedeh Memiliki salah satu Anak perempuan Di kota Malang Jawa Timur yang kini Berpindah agama dari Islam Ke Kristen Wanita bernama Alia Teresia Syarifudin Yang berusia 43 tahun Yang tinggal di Sawajajar Kota Malang Jawa Timur itu Mengaku merupakan Anak kandung mamah dedeh Tersimpan cerita sedih Tersimpan cerita sedih saat Alia berusaha mendapat Pengakuan dari mamah dedeh Alia menceritakan dirinya Adalah anak mamah dedeh Lebih lanjutnya Ia mengaku sudah 18 tahun Menjadi seorang Kristiani Saya lahir dari keluarga campuran Bapak orang Betawi Bernama Syarifudin Dan ibu saya Dede Rosida Alias mamah dedeh Orang Sunda Bapak saya Seorang Kiai Ibu saya Pendakwah Sejak kecil Saya beserta Saudara-saudara Diarahkan menjadi Seorang yang Taat beragama Kata Alia Selasa tanggal 6 Desember Tahun 2022 Sekarang saya Sudah menerima Yesus Dalam kehidupan saya Puji Tuhan tidak-tidak akan berubah Sampai kapanpun juga Tegasnya Alia mengisahkan awalnya Ia bukan pemeluk agama Kristen Cucu seorang Kiai Yang mengaku rajin salat ini Hanya mendadak iseng Membaca Alkitab Saya punya sahabat Namanya Miko Dia Kristen dari SMP Hari Minggu dia main ke rumah saya Kami ngobrol Dia pulang dan Alkitabnya ketinggalan Kisah Alia Saya penasaran orangnya Dan saya buka itu Alkitab Ada tulisan Kami patut percaya bahwa Yesus benar-benar ada Ucapnya menambahkan Saat saya masih umur 24 tahun Saya mencoba pengaruhi pacar Agar masuk agama yang saya anun Namun saat berusaha mempengaruhinya Justru akhirnya saya yang terbawa arus Dan mengikuti Yesus Kristus Tuhan Yesus telah menangkap saya Bersama pacar Saya dibaptis di salah satu gereja di Bandung Ujarnya Awalnya pacar saya orang Kristen yang suam-suam Tetapi sejak itu kami mulai aktif dalam beribadah Suami saya keturunan Batak bernama Ronnie Siregar Kami menikah pada tanggal 10 Juli tahun 2004 Waktu berkenalan saya belum tahu agamanya Akhirnya tahu orang tuanya Muslim Saya juga yang dari Muslim saja mau menerima Yesus Belakangan dia juga menerima Yesus Dan dibaptis bersama-sama dengan saya Cara Tuhan ajaib Sekali tangkap dua jiwa sekaligus Kami melayani di mana-mana sebagai penginjil Lanjutnya Sejak saat itu Alia mulai belajar lagu-lagu rohani Kristen Hingga akhirnya memutuskan pindah agama Karena mengikuti keyakinan sang pacar Setelah pindah agama Alia akhirnya menikah dengan sang pacar Tanpa sepengetahuan orang tuanya Saya menikah tanpa sepengetahuan orang tua Orang tua tahu saya sudah menikah dari surat kabar Anak seorang pendakwa menikah Ia melihat pemberkatan nikah di gereja bukan di Kahuha Saya dicari Padahal sebulan saya pergi tidak dicari Tetapi sekarang ditangkap dan digebuki Suami yang baru sebulan menikah Tidak boleh ikut Ibu saya sifatnya keras Waktu mengetahui saya jadi Kristen Orang tua saya dulu marah Saya dipanggil Murtadin karena Murtad Cerita Alia lagi Alia pun akhirnya memilih untuk menghilang dari keluarganya Selama sembilan tahun Alia menjauhi keluarganya Saya jadi buronan sembilan tahun kekediri dan malang Yang saya lakukan adalah mengampuni dan mendoakan mereka Saat datang ke rumah keluarga Di hari lebaran Saya diusir Saya pergi baik-baik Tidak melawan tetapi tahun depan saya akan datang lagi Setelah lebih dari 13 tahun mengarungi rumah tangga Saya dengar kabar bahwa ayah dan ibu hendak berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah Namun niat itu diundur hingga dua kali Dengan tuntunan roh kudus Saya beranikan diri datang ke rumah orang tua Saya terus berdoa agar mereka bisa menerima saya kembali Ucap Alia Saat mendatangi kedua orang tuanya Alia malah nekat menawarkan orang tuanya untuk menghapus dosa secara gratis tanpa bayar Saya hanya berkata Bapak dan ibu mau pergi ke Arab Saudi mau apa Kenang Alia Sayangnya Alia mendapat perlakukan kurang mengenakan dari sang ibu ketika pulang ke rumah Saya diseret lagi Kamar saya ditendang lagi Diludahin Lutuh kerasukan iblis Yesus tuh iblis Bukan jalan kebenaran Enggak ada ceritanya begitu Saya dipukulin Kata Alia Sampai suatu sore Wanita berusia 43 tahun tersebut diminta untuk ikut ibundanya ke suatu tempat Sampai suatu sore tiba-tiba ibu masuk kamar Dia seret saya Ayo Lu ikut gua Saya naik mobil Untuk pertama kalinya sayang aku sama Tuhan Ya Tuhan saya takut Saya mesti ngapain sekarang Ada suara Tuhan bicara sama saya Jangan pernah beranjak dari mobil Begitu sampai di tempat tujuan Alia diminta untuk kembali memeluk agama Islam oleh mamah dede ibunya Namun karena sudah mendengar Tuhan bicara agar dia tidak turun dari mobil Alia pun akhirnya pulang Benar dong pas saya udah nyampe tujuan itu di tengah sawah Itu ada gubuk Itu orang-orang pada seret saya semuanya ngambil saya di pintu belakang Tarik kanan Tarik kiri Saya dipukul Ternyata mami saya akan mengembalikan saya ke masa lalu Untuk diislamkan lagi Betul, ungkapnya Ketika sampai di rumah Suaminya membantu agar Alia kembali ke Malang Sejak saat itu Keluarganya tidak pernah lagi menerima Alia pindah agama Dan Mereka tidak lagi mengakui Alia Kamu telepon agen kamu Kamu minta jemput Besok paginya saya flight jam 7 pagi Saya melarikan diri dibantu sama suami saya Akhirnya saya sampai ke Malang Itu benar-benar Tuhan bekerja untuk saya Coba kalau misalkan waktu itu mengiakan untuk kembali ke masa lalu Saya tidak akan pernah hidup seperti ini Pungkas Alia Oke Memang pahit itu Pahit banget Menerima fakta itu Cuma Kalau kita melihat Ini adalah peristiwa iman Peristiwa iman bukan peristiwa kuasa manusia Tetapi kuasa Tuhan Kita lihat Nabi Nuh dulu Punya anak Membangkang kan Tidak mau Iman kepada Nabi Nuh Alayhiussalam Urusan yang kayak gini itu urusan hidayah Bukan urusan manusia Nah ini Mama Dede Kalau benar ini ceritanya Sekelas Mama Dede Yang kita tahu sama-sama malang melintang di dunia Peredakwahan Ternyata Diberikan ujian oleh Allah Ada keluarganya Yang ini bukan nakal lagi Tetapi murtad Keluar dari iman Yang dipercayainya Ini ujian yang sangat begitu berat Besar Bagi Mama Dede Tapi satu kali lagi Poinnya adalah Tugas kita manusia itu hanya berdakwah Bukan merubah Tugas kita itu mengajak Bukan merubah Bukan memaksa orang untuk berubah Bukan Makanya Saya aneh Bila ada orang yang berdakwah Lalu kemudian maksa Lalu kemudian marah-marah Agar supaya orang lain itu berubah Gak bisa Gak bisa Orang lain berubah Hanya karena kita dakwah Yang menggerakkan orang lain berubah Atau tidak Bukan karena kita Ya Kenapa harus dakwah Karena kewajiban Orang lain berubah atau tidak Bukan urusan kita Urusan Allah Terus sekali lagi Saya tanpa panjang lebar Ini belum dikonfirmasi Dengan jelas oleh Mama Dedehnya Benar atau tidak Ya Informasinya jelas Saya kira Di waktu dekat Ini pasti bakal Bakal Ada klarifikasi dari Mama Dedeh Ini Alia ini Benar Anaknya Atau hanya mengaku anaknya Lalu kemudian Cerita Kelanjutannya Tendang Diludahi Gara-gara Agama Bagaimana gitu Ini belum Belum jelas Tapi sekarang Sedang rame Makanya Saya berharap Ini supaya Ada klarifikasi Dari Mama Dedehnya Itu Dan Ya ini Fakta keimanan Yang kita Tidak punya kuasa Untuk Apa-apa gitu loh Iman itu urusan Urusan Allah Hidayah itu urusan Allah Bukan urusan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh